Kau pun sampe aku hamil, aku bakal gugurin ke rumah aku Aku udah tau bahwa dia Dunia terasa sangat semakin hancur ketika disini melihat sosok Namira Mungkin inilah yang dirasakan oleh seorang Namira yang nampaknya kali ini Dia pun tidak pernah rela dan tidak pernah ridho Kesuciannya tersebut disentuh oleh suami sahnya sendiri Dan disini juga guys dimana melihat sosok Namira ini sangatlah begitu puas ya guys Karena ia akhirnya mendapatkan sebuah penderitaan Yang amat kali ini membuat Ibu Lauja pun sangat begitu senang ketika melihat sosok dari Namira Telah melakukan week-week alias malam pertamanya bersama seorang Andrew Dan tentunya ini adalah kabar baik nih guys bagi Andrew Setiri Karena disini Andrew pun telah mendapatkan jatah Lato-Lato Alias ajul gedang dimana disini Andrew pun Sudah mendapatkan sebuah Kesucian ataupun kehormatan dari seorang Namira yang kali ini Sudah bertahun-tahun menikah yang pada akhirnya Dimana si Andrew pun disini meluncurkan rudalnya tersebut Sehingga mencapai klimaksnya Dan pada akhirnya si Andrew pun disini sangat begitu senang Ketika bangun pagi disitu Andrew pun merasa senang sekali Dan ia pun merasa memeluk si bebongus Namira Namun terlihat sangat begitu cemas sekali ya guys Melihat ekspresi dan wajah dari seorang Namira yang saat ini sangatlah begitu kecewa Ketika ia pun mengetahui kalau selama ini Kesuciannya telah direnggut oleh seorang pria yang memang tidak pernah dicintai oleh Namira Tentunya siapa lagi kalau bukan Andrew sang suami sah dari seorang Namira Bahkan kita pun sangat senang sekali Disitu Namira pun sempat mengacak-ngacak Isi dalam ruangan kamar mandi Karena ia pun tidak pernah rindu dan tidak pernah ikhlas Sehingga disini pun Namira akan segera membongkar kejahatan Ataupun rahasia yang dimiliki oleh Ibu Lauza Karena Namira pun berprediksi kalau ini ulah semua dibalik Ibu Lauza Dan tentunya guys Mungkin disini Ibu Lauza pun yang sangat begitu cerdas Dan tepat sekali untuk bisa memberikan sebuah alasan Yang bisa membuat Namira pun disini tidak sadarkan diri Yang pada akhirnya Namira pun akan mendapatkan sebuah kencaman yang sangat begitu pahit Dan disinilah dimana rencana Ibu Lauza sendiri sudah mulai sedikit demi sedikit berhasil Karena memang rencana Ibu Lauza sendiri untuk supaya membuat Namira segera hamil Dan tentu dimana Namira hamil disini Namira pun akan segera berhenti Untuk mengejar-ngejar dari seorang Dennis Yang memang selama ini selalu diobsesikan oleh Namira Lalu bagaimanakah cuplikan trailer di episode mendatang guys Karena napaknya akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Namun sebelum lanjut ke pemasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alaga baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Sekitaran sinetron beda dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan beda dari surgamu kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Rencana Mama Lauja yang sangat membuat Namira pun hamil anak Andrew Berhasil dengan mencampurkan sebuah ramuan ataupun minuman yang diberikan oleh Namira Nah disini ibu Lauja sendiri sempat meracik dan meminta kepada apotik Dimana ia pun akan meracikan sebuah janin kesuburan Yang pada akhirnya disini si Namira pun sempat terangsang ketika ia pun melihat sosok Andrew Seperti melihat sosok Dennis Dan disitulah dimana tempat terjadinya pertempuran antara dunia pisang bersama dunia keong Ketika kita pun melihat mereka sedang bercampur yang pada akhirnya setibanya di pagi hari Disini Namira pun merasa senang Karena ia pun masih belum juga sadar dan ia juga sempat melihat kalau disampingnya tersebut adalah seorang Dennis Namun seketika melihat sosok dari tangan Andrew disini Karena memang tangan Andrew yang sering bekerja sehingga tangannya sedikit kasar Dimana disini Namira pun merasakan tangan yang berbeda Dan ketika ia pun menoleh ke belakang Disitu secara tiba-tiba si Namira pun merasa terkejut dan ingin berteriak Namun ia pun harus segera menahan teriakan tersebut Dimana ia pun harus menahan rasa teriakan tersebut Agar supaya tidak merapatkan sebuah rasa curiga dari seorang Andrew Namira mengira kalau yang bersamanya semalam adalah Dennis Padahal Andrew suaminya sendiri Saat Namira terbangun dari tidurnya Di pagi hari dia terkejut mengapa Andrew Yang disampingnya bukan Dennis Padahal Namira yakin Kalau yang dipeluknya semalam adalah seorang pria yang selalu digempari oleh dirinya sendiri Namira pun curiga guys Kalau ada yang tidak beres yang terjadi kepada dirinya Perbeda dengan Namira Andrew masih tertidur pulas disamping Namira Bahkan Andrew juga sempat meminta jatah lato-lato lagi guys Di pagi hari dan memang disitu adalah Memang sangat enak sekali Kalau di pagi hari ketika sebelum sholat subuh Ataupun sesudah sholat subuh Dimana mereka pun mengadukan lato-lato kembali Dan tentunya disini Andrew pun akan sangat merasa senang Namun Sinamira yang sangat begitu kesal Karena ia pun kesuciannya hanya untuk Dennis saja Disini saya juga tidak boleh menyicipnya Karena ini khusus untuk seorang Dennis saja Bagi kalian yang seorang menamakan Dennis Tentunya kalian bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Dennis saat ini Untuk bisa mencicipi apa menu dari seorang Namira Nah guys Mama Lauja juga sangatlah antusias mendengar perkataan Andrew yang tampaknya bahagia Andrew pun mengatakan sebenarnya dia tidak ingin membicarakan hal ini Karena Andrew juga merasa malu mungkin Dimana Andrew sendiri masih saat ini Belum juga mendapatkan jatah lato-lato dari seorang Namira Tapi karena kedua orang tuanya yang saat itu sudah sama-sama tahu dan menikah Dia berterus terang Andrew pun menceritakan kepada Mama Lauja dan Fahmario Kalau dia sangatlah senang sekali Setelah sekian lama menikah dimana Namira akhirnya memberikan seorang jatah lato-lato yang sangat cukup memungkinkan Kalaupun kita diputar CCTVnya Tentunya ini tidak diperbolehkan bagi usia di bawah 18 tahun ke samping Karena ini dianjurkan bagi usia di atas 18 tahun ke samping kanan kiri Disitulah dimana Namira sendiri sedang memprediksi kalau semua ini adalah ulah dari Mama Lauja Karena sepengingat dia ketika ia pun meminum sebuah teh yang sangat begitu hangat Karena teh tersebut pun bisa menguatkan badan dan bisa menghangatkan badan dirinya Ketika si Namira pun disini sedang berpura-pura beroperasi untuk menjalankan sebuah misinya tersebut Dan seketika ketika melihat sosok Namira yang sempat tertidur Dan ia pun sempat menginggok ketika ia berhalusinasi Melihat sosok pria yang ada menghampiri dirinya adalah seorang Dennis Padahal selama ini kita tahu kalau seorang pria yang menghampiri dirinya adalah Andrew Dimana Andrew pun disini sangat mungkin senang sekali guys Lili ibarat dia pun sudah di penjara yang pada akhirnya dia pun sudah terbebas selama beberapa tahun di penjara Ketika ia mendapatkan jatah lato-lato yang amat begitu maknyos dan gurih-gurih nyoy Ketika itu dimana Andrew pun sangatlah begitu senang dan langsung mengadukan jogging Disini Namira pun terlihat juga keramas di pagi harinya Dimana Bu Lauja sendiri merasa senyam-senyum sendiri ketika melihat sosok dari Namira Yang saat itu sempat melakukan keramas pagi Dan disinilah mungkin nantinya si Namira pun akan segera capat hamil Dan tentunya ini akan menjadi penghalang bagi Namira untuk supaya bisa merebut Dennis dari tangan Sakinah Karena sampai detik ini pun Ibu Lauja pun tidak akan pernah membiarkan Sakinah Maksud saya si Namira ini untuk bisa menghancurkan rumah tangga Sakinah dan Dennis Dan disini juga guys Dennis akan segera mendapatkan momongan kembali guys Karena sepertinya si Sakinah pun disini tidak akan pernah berhenti dan cuti syuting dari sinetron beda dari Surgamo Lalu bagaimana kacuplikan trailer di episode mendatang Karena sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Sub indo by broth3rmax